Halo semua, jumpa lagi di YouTube channel belajar arsitektur bersama saya, Deyana Stasia. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube belajar arsitektur, kalian bisa langsung klik tombol yang ada di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tips kamar yang sempit menjadi nyaman. Kalian penasaran kan? Yuk simak videonya! Mempunyai kamar tidur yang sempit biasanya membuat kita jengkel kan? Nah, apalagi kita nggak bisa menempatkan barang-barang yang kita mau di dalam kamar. Dan itu bisa jadi malah jadi menumpuk dan berserakan. Nah, memperlebar luas kamar itu hal yang mustahil kan? Kecuali kita bisa memilih ruang kamar yang bisa dijadikan untuk kamar kedua. Nah, di video ini kita bakal kasih tips buat kamar yang sempit menjadi nyaman. Nah, berikut tips dari kami. Dan tips yang pertama, itu adalah pilih warna netral dan cerah. Warna itu berperan penting untuk membangun suasana pada kamar. Nah, yang biasanya penerapannya itu menggunakan warna-warna yang cerah. Dan warna-warna yang cerah itu bisa membuat suasana kamar juga jadi lebih nyaman dan lebih hidup. Nah, penggunaan warna cat ini yang cerah biasanya menggunakan warna cat yang seperti putih, krem, abu-abu, beige, dan semacamnya. Nah, selain itu juga kalian bisa menerapkan warna-warna yang cerah untuk beberapa punitur. Bisa menggunakan warna-warna dominasi seperti warna-warna hijau, biru, dan pink. Biar tidak terkesan kaku di dalam suasana kamar tersebut. Nah, yang tips yang kedua itu adalah menempatkan cermin. Nah, menempatkan cermin ini sangat mudah diterapkan. Kalian bisa memilih cermin yang besar untuk ditambah pada dinding sebagai dekorasi. Dan umumnya, kalian bisa terapkan dekorasi cermin ini pada bagian atas headboard, ataupun juga di sisi kanan-kiri tempat tidur. Nah, selain itu kalian juga bisa terapkan cermin pada berbagai fungitur lainnya seperti lemari. Dan kalian juga bisa terapkan di bagian sudut-sudut kamar kalian. Tips yang ketiga itu adalah menempatkan fungitur putih fungsi. Nah, sebagai contoh ini meja rias. Meja rias ini bisa juga kalian ganti sebagai meja nakas di samping tempat tidur. Teman-teman bisa meletakkan beberapa barang seperti kacamata, scented candle, dan juga barang-barang lainnya yang kalian butuhkan dan perlukan. Atau juga bisa meletakkan untuk air minum ketika malam hari. Nah, selain itu kalian bisa memasang fungitur yang biasanya ini custom, yang didesain khusus. Sebagai contoh, fungitur lemari yang didesain gambung dengan tempat tidur, biar nggak memakan tempat. Dan di bawah tempat tidur, biasanya agar minim kolong, bisa didesain sebagai storage untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan. Nah, tips yang keempat, bisa menambahkan rak ambalan. Biar dinding kamar kalian ini nggak kosong, nah, kalian bisa nih tambahin rak ambalan atau laci-laci dinding yang bisa untuk memaksimalkan ruang. Fungsi dari rak ambalan ini bisa kalian untuk meletakkan barang-barang favorit kalian, seperti buku-buku, atau pajak mainan, dan lain-lain. Nah, tips yang kelima ini adalah memaksimalkan pencahayaan. Kamar tidur kecil yang gelap, ini terkesan menjadi ruangan jadi sempit. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan pencahayaan yang cukup, kamar yang kecil ini akan mengesankan suasana yang lebih luas dan merasa lega. Teman-teman di sini bisa mengandalkan pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Nah, untuk pencahayaan buatan, kalian bisa menggunakan cahaya yang dari bawah mengarah ke atas agar mengesankan kesan pelakon yang tinggi. Nah, selain itu, ada baiknya kalian bisa memilih bahan pelakon yang bisa memantulkan cahaya dan memberikan kesan ilusi ruangan ini menjadi lebih besar. Nah, itu tadi video dari kami, yaitu tips kamar sempit menjadi nyaman. Semoga kalian semua terinspirasi. Oh iya, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian masih bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa kalian langsung chat ke kolom komentar yang ada di bawah dan atau juga bisa kalian hubungin kontak yang ada di deskripsi box ya. Sekian video tips dari kami. Saya Dea Anastasia. Ketemu lagi di video selanjutnya. Selanjutnya, daaah! Nah, tips yang kelima ini adalah montor... Bentar pak, montor pak! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.